Hai Oke udah nyala kamera Halo semuanya balik di channel gua lebih salih gua mau otw ke banjar dan otw ke banjar ini gua mau lewat jalan baru dan sebelum ke banjar itu gua mau ke gua gua dulu soalnya ada titipan dari mama gua buat gua gua sekalian aja gitu gua bikin konten dan kenapa gua mau bikin konten otw ke banjar ini karena apa ya udah dua kali itu gua lewat sidolok lewat belakang lewat pinggir yang tembusnya ke pamarican dan ke jalannya itu mulus terus ada pemenangan dikit kayaknya kalau misalkan sore-sore kayak gini kita riding kesana tuh kalau di video kayaknya bakal cakep gitu kayaknya mudah-mudahan sesuai ekspetasi gua kalau misalkan kelihatannya di kamera kayak gimana kayak gimana gitulah intinya ya gua mau bawa GSC kalau ini iPhone ZR gua gua simpen karena kalau misalkan jalan jauh pakai iPhone ZR gua khawatir kenapa-napa dan kalaupun gak kenapa-napa pastinya boros dan malah nanti makin ya gua khawatir aja deh Nah kalau untuk beat kempes bannya jadi gua enggak mau ribet bulat-balik itu ini dan bencina juga siswa satu bar niatnya gua juga gua mau isi bensin buat yang gesek aja gitu ya itulah kalau misalkan punya tiga motor dan lu sendiri yang urus gitu kita itu tekornya di bensin gitu guys itulah resikanya punya motor lebih dari satu mungkin sekarang ngerekat sampai pembensin doang habis pembensin gua stop dulu rekodnya karena gua sambil mau denger musik juga perjalanannya agak-agak menuju ke gunung atau pokoknya udah keluar dari gua gua nanti gua record lagi dan kita hitung kira-kira estimasi waktu dari mulai record lagi itu sampai ke pemarican berapa deh soalnya biasanya itu kalau misalkan gua ke pemarican sama mama gua ya itu gua biasa lewat ceneam yang keluarnya ke cimaraga sana gitu intinya makan waktu yang lumayan gitu 40 menit sendiri sekarang itu gua mau hitung kira-kira dari sini ke pemarican berapa soalnya terakhir pas gua nyoba jalan baru itu dari rumah sampai ke pemarican keluar di pertigaan yang mau kemakam kakek gua itu 30 menit sendiri lagi gas dan itu jalannya nyantai dan itu boyang bebek mikir kalau misalnya gua gua gesek pasti bisa lebih apa ya pasti bisa lebih cepet gitu dan gua juga baru tahu kalau jalan ini itu ternyata tembusnya ke pemarican gitu ke bener-bener deket makam kakek gua gitu makanya gua kayak gua selama ini ya udah lama tinggal di sini baru tahu ada jalan yang ternyata lebih deket gitu kalau misalkan mau ke gua gua ataupun ke makam kakek gua gitu kan ngelayat ataupun meziarah gitu bareng mamah gua ternyata sedeket itu yaudah sekarang kita auto isi bensin dulu sebelum kita berangkat bismillahirrohmanirrohim jadi lewat jalan yang belakang jadi lebih enak dan malah nyantai banget gitu di bawahnya sekarang kita isi di bensin dulu gue udah beres dari gua gua dan ini dikasih beras segini buat gua cuman gua belakan nasi cuy jadi tahu nggak gua simpen aja sih buat ngali buat anak-anak sebetulnya ada pisang nah kalau pisang gua makan ternyata gua baru keinget kalau pemenangan disini juga beneran di sehari di sehari makanya gua mau kasih lihat ke kalian itu gue demen sama pemenangannya asli kayak gini gitu orang kota gua bakal bisa ngerasain kayak gini tiap hari liatlah liat sih gila tuh suara-suara gini akan bakar-bakar Wah udah kuatan hahaha kayaknya nih gua harus mampir lu ke rumah deh jadi bener-bener gue rekod dari rumah aja deh kalau gue bawa ini terus-terusan kan enak juga gitu lanjut lagi nanti gua rekodnya dari pas rumah aja nah ini agak kelihatan di sini nih wuuh udah sampai nanti ya guys bye-bye oke udah nyampe barusan udah gua taruh brosnya sekarang 323 kita lihat kita bisa nyampe di pertigaan pamarican yang mau kemakam kakek gua itu dan ke uang gua itu kira-kira makan berapa menit dari rumah gua kita bawanya tergantung kondisi aja ya sekarang kita otw aja video ini bakal jadi dua part ya satu part pertama otw ke Pemarican ya nanti dari Pemarican ke langka pelancar ataupun langen sehari itu di part kedua-part dua itu tergantung durasinya aja sih ke sini sendiri aja udah lima menit nih intinya kita lihat jam berapa kita sampai di pertigaan yang gua bilang tadi pertigaan Pemarican gua pengen bikin video angkat lagi gitu lho perjalanan kemana kemana gitu ya kan gua nggak usah banyak ngomong yang penting perjalanannya gitu gua pengennya kayak gitu tadinya cuman udah agak ambil-adu sih nggak di planning dari awal soalnya jadi ya gitu Desa Hegar mana Kabupaten Ciamis ini udah nyampe di mana ini sidolok kan sidolok ya Aduh wuh tiga tambah lap tiga tambah tiga tambah tiga tambah tujuh 10 menit kesini aja udah 10 menit sendiri lagi kemarin itu pas boleh disini jalannya emang udah di asfal cuman sebagian gitu sekarang mudah-mudahan sih full udah di asfal sampai ke pasar sidolok sih pengennya eh masih sepotong guys tuh apakah disini ada lagi iya ada lagi dan masih sepotong lagi di sini belum masuk lagi iya asfal baru eh sepotong lagi asfal baru lagi ini aja terus dan sepotong lagi tapi tidak segini ya buat daerah perdesan segini itu udah bagus banget gitu ya sebelumnya gua masih inget dulu ya beberapa tahun ke belakang ini sebelumnya nggak ada asfal sama sekali tanah merah dan bebatuan justru kayak gini ya lebih dari cukup yang penting akses daerah ke daerah itu nggak nggak banyak menghambat warganya gitu penggunanya juga kalau dulu gua masih inget gua dari rumah waktu mau ke sidolok temen gua nah daerah-daerah sini kalau nggak salah dari rumah gua aja buat kesini tuh satu jam sendiri gitu loh serius guys satu jam sendiri jadi as yang sekarang ini aja udah membaik banget udah jauh-jauh-jauh membaik ini udah nggak mau bangun ini udah nggak masuk sebulan loh kayak gini tuh sorry dan kita udah nyampe ke perempatan sidolok pasar sidolok dan sekali lagi kalau dulu ya gua inget-inget dulu mau ke sini aja nih ke perempatan ini ya Allah ya Tuhanku jalannya tanah merah terus bebatuan guys bener coba rekomen orang sidolok ya komen dibawah kan jika nonton gitu bener gak yang gua ngomongin dulu tuh tanah merah sama batu asli sekarang udah maju Alhamdulillah mama udah tahu gitu cuman gak tahu jalannya udah bagus dan ini yang gua bilang tuh pemandangannya guys asli guys itu gunung guys ya Allah Masya Allah ciptaanmu ya Allah itu lebih sedikit ya bukan ya mungkin anak-anak gunung bakal bilang ah biasa aja itu mah tapi buat gua yang demen jalan-jalan itu ya nah kayak gini aja udah kayak wah enak banget di jalan ridingnya jalan hutan kayak gini tapi asfalnya bagus gini aja udah bikin gua seneng banget gitu ngomong-ngomong soal rekampungan gua agak expert kalau ternyata dari perempatan tadi lewat sini itu bakal ada perumahan gua kira ini tuh maaf-maaf nih kira itu hutan coba gitu ternyata dalemnya lagi ada pemukiman warga cuy kalau cnm aja kayak bener-bener kayak cnm gitu cnm yang pedaleman juga kayak gini semua gitu nah gua tuh pengen nyoba kakai kemana gitu kelihatannya view-nya bakal lebih bagus lagi cuman kapan-kapan deh kapan-kapan kayak nanti udah dapet di spot yang kelihatan pemenangannya lebih banyak kayak gua bakal boleh bedak pelan banget atau mungkin bahkan berhenti langsung buat ngeliatin ke kalian gitu apa yang dimaksud dengan keindahan yang simple dan sederhana gitu biar ga semua orang bisa nikmatin hutan-hutan kayak gini aja udah seneng buat gua cuman kalo malem beda lagi sih udah ada cerita lagi kalo malem mah orang-orang yang daerah kayak gini tuh kalo mau ke kota gimana ya malem-malem coba mikir ya udah jauh terus penerangan juga kurang wah gila sih mereka pastinya tegar-tegar semua apalagi kalo gua mikir itu kayak anak-anak kampus ya kan anak kuliahan yang pulang ataupun gimana gitu cewek apalagi ya gila sih nanti ada pemandangan yang ada beberapa spot pemandangan yang buat gua gila kalo misalkan tiap jalan yang gua mau kemana-kemana gitu kalo pemandangannya kayak gini semua kan enak gitu gua gak membosankan gitu berangkat kuliah atau misalkan beli cakwe atau beli cilok gitu ya kan kalo pemandangan kayak gini semua mak gua gak bakal pernah bosen buat jalan gitu ini masukkan daerah mana ya? atau masih cedolok atau gimana? sama Rican bertanya anjur serius emang sih kalo sore sore tuh lewat jalan kayak gini tuh vibesnya beda anjur enak banget co adem lho adem liat tuh nah disini nih disini yang gua mau liat nih kalian siap-siap gila guys ini bahaya sih cuman pemandangannya itu loh gua bukan anak gunung gua gak suka ngedaki tapi kalo misalkan lihat pemandangannya kayak gini tuh wah tentu saja anak-anak gunung tuh suka banget gitu loh sama hobi mereka walaupun ini bukan gunung ya ini ibaratnya kayak ya daerah-daerah perkampungan gitu cuman wah wah makanya gua kalo misalkan mau ke banjar next time ya gua bakal lewat sini terus sih apalagi ke banjar itu di jam-jam rawan rajia ya kalo sekarang sih mau lewat kota juga lebih enak gitu cuman kalo mau lebih nyantai mau lebih menikmati perjalanan ya jalan-jalan yang kayak gini asli gini mah ga ada obat ga ada obat ini bisa dibilang sedikit dari keindahan alam Indonesia anjay gila gila tuh di kiri juga masih pemandangan lagi cuman agak susah sih buat diliatinnya tuh bisa ke sana aduh gua kalo misalkan ga bener-bener nyantai gitu loh udah apa ga terakhir sore gini gua pengen explore asli gua pengen explore gua kalo misalkan lewat daerah situ agak-agak dejavu sama singkup cenem gitu loh yang arah kepalan dalem luat belakang luat cenem gila sih gila 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 gini sih ya seninya anak motor tuh maksudnya keindahan dari sebuah kata riding ya yang riding entah itu riding pagi malas sore ya salah satunya ini itu yang kita incer gitu buat anak-anak motor yang emang bener demen riding kalau yang bener-bener demen jalan-jalan ya kita ga mikir kayak kebut-kebutan ga ga mikir harus rombongan ga gitu loh gua cukup sendiri kayak gini aja ga ada yang nemenin gua ya tuh sama sekali ga ada gitu dari awal juga dan ga membernyebutan juga tapi gua udah seneng banget asli sekarang jalan 348 kebanyakan gitu jadi gua harus sampekan nah ini ini guys asli segini aja biar gua gila kalo ke perjalanan gua kemana-mana jalan yang kayak gini mah gila 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 cuy ini kalo misalkan hijau ya masih apa namanya masih seger padinya itu lebih indah lagi gitu segini aja menurut gua udah wah Masya Allah wah ya Allah bener-bener ya Allah sempurna nikmat Tuhan mana lagi yang akan aku distokkan coba ya kalo misalkan dari tiap daerah mana-mana gitu misalkan tasik kemana tuh ada jalan alternatif lewat perkampungan kayak gini semua gitu bayangin mungkin kalo misalkan kita udah capek buat apa lewat jalan yang normal kalo sore hari gitu pastinya kita mikir jalan-jalan yang kayak gini daripada harus lewat kota macet-macetan ya gak sih wah gila-gila oke ini udah bener-bener di pamarican udah lampin deket pertikaian gua bilang tadi no biar guys kayak gini aja di sore hari itu gua Allah Allah Allahu Akbar sedih aja udah seneng buat gua walaupun apa ini buat kalian gitu mungkin ya tapi buat gua itu asli gua pengen setiap perjalanan gua kemana pun itu permenangannya kayak gitu walaupun sesimpel kayak gitu juga dan ini jembat sana gua gak tau ya ini masih cetanduk bukan gitu dan itu di depan pertiga anak dalam kedepak teretetet teretet ini dia jam pas pertama kesini gua takut dan speechless asli gua speechless guys wih si teteh soalnya itu di sana dikit banget makan kaki gua ah oke kita udah nyampe di bumarican alhamdulillah sekarang kita otek ke lengkap lancar atau langgan cari dan mungkin di part selanjutnya oke see ya